Intro Intro Wow Gila banget sih Ih Kok bisa sih? Terus bener lagi Nah ini pasti ada tulisannya Look Look Wow Gimana caranya mengarahkan Anda berdua biar mengikirin look Dan kapan menulis ininya ya Gue penasaran kan udah detail Ini film fokus gak? Ya kan? Karena dari awal aku ngobrol saya minta kalian berdua Untuk look atau ngelihat Tapi pertanyaan gue lu kapan menulisnya ya? Ya memang Emang dari awal ditulis yang kedua Ini secara tidak langsung juga mengilustrasikan Look Now you see me Berarti you can look at me dong Yes Ya kan? Ini kita ada kelengahan di satu titik tau Ada sih Ada cuy Kayak film lu Lu tuh film yang Will Smith kan? Udah saya pamit dulu kalo kita selamat berdepat Ini buat kalian berdua Udah nih Sudah Udah pulang Wes Bagaimana saya dapat mengarahkan Widi untuk menebak novel apa yang saya pikirkan? Sebetulnya sangat mudah Dengan membuat Widi melakukan deduksi terbalik Widi akan secara tidak langsung mempersempit novel novel yang dapat saya pilih Menjadi hanya beberapa judul saja Lalu bagaimana Onat dan Widi dapat memikirkan kata yang sama? Sebetulnya secara tidak langsung Saya mengarahkan mereka berdua agar mereka memikirkan kata look Di saat saya bercakap-cakap dengan Widi dan Onat Secara tidak langsung saya menanamkan beberapa pikiran agar mereka memilih kata look Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa Jika pikiran kita dapat menghilangkan rasa takut Tentunya pikiran kita juga dapat memunculkan rasa takut Dan di Jakarta Fair ini saya akan bereksperimen menggunakan pikiran, imajinasi, dan rasa takut Halo, ya boleh kita otonya 10 menit? Ada yang punya fobia gak diantara kalian berlima? Nah, 5 orang pas banget, 6, satu cowok ya Eksperimen mengenai persepsi dan emosi Di sini ada 5 kertas Depan belakang kosong Ini kosong ya Cuma satu ada tulisannya kecoa Salah satu dari kalian akan megang yang ada tulisannya kecoa Tugasnya adalah nemuin siapa yang megang kertas ini Terus diajakin main kartu Yang 4 kartunya itu kosong Terus satu kartunya itu ada tulisan kecoanya Ini diajak-ajak Jadi saya juga gak tau yang mana ada tulisan kecoanya Yang bayunya juga gak tau Silah gak diacak aja Artinya dikocok terus dibagiinnya yang ngacak tadi Kamu kasih ke dia satu, dia satu, dia satu, dia satu, dia satu Langsung pegang di tangannya seperti ini ya Saya lihat, saya balik badan Sudah? Sudah? Salah satu dari kalian memegang kertas yang bertuliskan kecoa Saya balik badan lagi Di intip Yang dipegang itu kertas putih atau ada tulisan kecoa Siap ya? Mulai Sudah? Sudah Salah satu dari kalian memegang kertas bertuliskan kecoa Tugasnya adalah menemukan di mana tulisan kecoa tersebut berada Tapi jangan bereaksi Tangannya maju Dengarkan kata-kata saya Bayangkan tulisan tadi itu sekarang keluar dari tangannya merayap di tangannya Rap, bayangin Rasain Oke, kamu kosong tunjukin Yes, ini kosong Bisa gak tau sama sekali Itu ada di tangan siapa? Menurut saya ya, kertas kamu kosong Buka Kosong Kamu pegang kertas putih Tunjukin, kamu kosong Yes Walaupun kamu bereaksi Menurut saya Tadi reaksinya pura-pura Kertas kamu kosong Tunjukin Kertas kosong Kamu kosong Kamu pegang kertas putih Tunjukin Oke Ini saya aja gak bisa nebak Mana yang ada kecoanya, mana yang enggak Itu Kecoanya di kamu, kamu kosong Tunjukin Wow Kamu pegang kecoa, kamu pegang kertas putih Tunjukin Yes Yes Kamu kosong kecoanya di kamu Tunjukin Hebat sih mas Rumi Bisa nebak nama kayak gitu ya Bereksperimen kayak gitu Keren Ini kamu pegangin dulu Saya gak mau sentuh itu Kamu namanya siapa? Ini mas Tangan kanannya dibuka seperti ini Ya, agak rendahan Oke Taruh tulisannya biar Najwa bisa baca tulisan kecoanya Berhatiin tulisannya? Pakai imajinasinya Lihat hurufnya Huruf K E C O Dan A Bayangkan rasakan, dengarkan seolah-olah huruf hitam itu sekarang bergerak melebur menjadi satu Tintanya menjadi sebuah bulatan Sekarang bayangkan bulatannya itu membelas menjadi dua Nah sekarang rasain itu seolah-olah menjadi kecoa betulan Bayangkan rasakan seolah-olah itu kecoanya sekarang Multiplikasi jadi banyak Jadi dua, jadi empat, jadi enam Kita merasain tuh Rasain 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 Ya kayak ngerasain ada di tangan gitu Lagi jalan-jalan kesini gitu Oke, lupakan dulu Lupakan ambil lapas Ambil lapas Udah gak masalah ya Cooling down dulu Berasa nempel Ya kalau misalnya gak ada juga saya gak ngejerit Gak takut sama ini kan? Enggak Thank you sudah membantu saya di eksperimen ini, Najwa Terima kasih Iya, thank you semuanya Thank you waktunya Terima kasih waktunya, terima kasih Thank you Untuk anda yang menyaksikan ini Tadi adalah eksperimen sederhana yang menunjukkan kepada anda Kuatan dari imajinasi kita Lintas Imaji, nyebelin Wow, keren banget Bagaimana saya dapat menemukan siapa yang memegang kartu bertuliskan kecoa Caranya adalah dengan memperhatikan ekspresi mikro dari masing-masing individu Yaitu dengan memberikan mereka imajinasi bahwa mereka dapat merasakan kecoa tersebut Imajinasi ini akan memicu reaksi mikro yang muncul di wajah mereka Dan dengan memperhatikan siapa yang memiliki reaksi yang konsisten secara terus-menerus Saya dapat menemukan siapa yang memegang kertas bertuliskan kecoa Lalu, bagaimana saya dapat membuat mereka berimajinasi Seolah-olah kata kecoa tersebut menjadi nyata Padahal tidak satu pun dari mereka takut dengan kecoa Sebetulnya, apapun ide yang diterima oleh alam bawah sadar kita akan diubah menjadi realita Ini kenapa beberapa orang memiliki fobia tertentu sementara orang lainnya tidak Itu kenapa orang yang tidak takut dengan kecoa dapat menjadi takut hanya dengan membuat tulisan kecoa tersebut masuk ke imajinasi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!